Pemirsa Enggy Rahma yang berusia 19 tahun warga Dusun Duak Desa Terimumukti Kejamatan Candipuro Lampung Selatan Tenggelam di Sungai Waigali, Kejamatan Candipuro pada Minggu 3 Mar 2024. Menurut informasi, Enggy Rahma Tenggelam di Sungai Waigali sekira pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Saat itu Enggy Rahma bersama 5 temannya sedang berenang di Sungai Waigali, Candipuro Lampung Selatan. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait peristiwa yang dikita telah terhubung bersama Rekan Dominius Desmantri, Wartawan Tribun Lampung yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dominius Desmantri silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, Rekan Yusti Najibah Tribuners, Enggy Rahman, 19 tahun warga Dusun Duak Desa Terimumukti Kejamatan Candipuro Lampung Selatan Tenggelam di Sungai Waigali, Kejamatan Candipuro Minggu 3 Maret 2024. Menurut informasi, korban tenggelam sekitar pukul 13.00 ataupun jam 1 siang. Saat itu Enggy bersama dengan 5 temannya sedang bermain dan berenang di Sungai Waigali tersebut. Lalu menurut salah satu teman korban yang selamat, yaitu Takwa menceritakan bahwa korban saat itu datang bersama satu temannya setelah menukarkan motor. Korban datang bersama temannya bernama Sony. Lalu, tak berselang berapa lama, korban melepaskan pakaiannya dan siap-siap untuk berenang. Lalu saat melihat ada pelepah pisang lewat di sungai tersebut, ya, patupun korban melompat ke sungai. Namun, karena diduga jengkraman korban tidak terlalu kuat, sehingga korban terpleset dan terbawa arus. Lalu, teman korban sudah sempat memperingatkan korban untuk tidak ikut berenang. Namun, korban tidak mengalahkan omongan temannya tersebut. Lalu, Samad Sandipuro, Ahmad Sulatan, sempat mengajak beberapa warga untuk menisir sungai untuk mencari korban. Namun, terbatasnya alat dan juga debit air yang cukup deras, sehingga ia meminta bantuan kepada tim sargabungan untuk membantu mencari korban. Lalu, dari Kaposar Bakaweni, Rezi Kuswaram mengatakan pihaknya mendapat informasi tentang adanya remaja yang tenggelam di sungai Wegali. Lalu, pihaknya mendatang lokasi untuk mencari korban. Lalu, sampai pukul 6 sore kemarin, pihaknya tidak menemukan korban. Lalu, dia dan tim sargabungan lainnya terpaksa memberhentikan sementara pencarian korban pada hari itu dan dilanjutan hari ini sekitar pukul 7 pagi. Lalu, Kepala Pelaksanaan BPBD Lampur Selatan, Aris Wandi, mengatakan pihaknya menunggu hingga malam hari di rumah Samad Sandipuro, Ahmad Sulatan, untuk menunggu korban ditemukan dan juga untuk beristirahat dan untuk melanjutkan pencarian hari ini. Kepala Pelaksanaan BPBD Lampur Selatan, Aris Wandi, dan Kepala Posar Bakaweni Rezi Kuswaram. Jadi, untuk hari ini kita mencari kita mencari kita mencari kita mencari kita makan tenggelam. Jadi, salah satu dari pos Pasar Nas, Pak Rezi, mengingat cuaca sudah menjelang malam, mungkin juga air masih terbesar. Jadi, sementara ini saya damping Pak Samad dengan pos Bakaweni, Pak Rezi, saran daripada Basar Nas, sementara kita hadirkan pencarian ini, kami ingat situasi yang juga sudah mencari malam. Kemudian, kita akan coba kembali nanti besok pagi jam setelah tujuh kita berifin pergerakan yang berhubungan. Ya, setelah tujuh kita berifin kembali di sini, kemudian jam setelah tujuh kita lakukan pergerakan untuk pencarian orang yang sedalam. Dan orang yang ikut mandi di sungai ini, anak-anak yang selamat, kemudian satu yang tenggelam. Oke, selamat malam, izin pimpinan melaporkan perkembangan operasi dari Sungai Wai Gali untuk operasi anak penggelam atas nama Enggi, laki-laki, alamat Desa Trimukti, Kecamatan Jendipuro. Untuk malam ini, pencarian sementara dihentikan dan akan dilanjutkan pencarian besok pagi. Demikian, sebagai laporan, terima kasih. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.